Hai pemirsa hari ini saya apa sedikit berbeda saya bikin vlog ya rencananya hari ini mau jalan-jalan kita ke pasar enjok pas pasar di sekitar rumah enggak terlalu jauh dari tempat tinggal sejarah kaki jadi hari ini saya putuskan untuk bilang kaki aja biasanya silik motor ya biasa lah kalau ibu-ibu mau menghemat waktu tangannya cepat kemudian hai 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 ini sebetul saya mau bikin resep soto soto mie soto soto mie ya soto mie khas dari pasar yang biasa saya kunjungi ini kenapa saya bilang khas karena soto ini enggak enggak ditemui di tempat yang lain sepertinya kayaknya hanya di tempat ini aja karena kita pemiksa saya ini perang dulu yuk kita tembus ke gang ini ya di jalan pintas menuju pasar ya kita lanjutkan yaitu soto mie ini kayaknya cuma ada di pasar enjoy ini kalau di pasar-pasar yang lain enggak ada untuk di daerah Jakarta DKI Jakarta ini soto mie itu biasanya pakai Oh apa namanya risol pakai apa sih namanya kacang itu ya ini enggak kalau yang ini pembunyi minimalis nanti kita kita coba resepnya ya tapi kayaknya nggak mungkin di video yang ini yang ini khusus vlognya aja kita cari bahan-bahannya tapi sebetulnya ada kejadian lucu pemirsa sebetulnya vlog ini itu saya buat beberapa hari yang lalu perjalanan perjalanan seperti ini karena saya ingin ingin liputan soto mie ini nah di lalahnya videonya itu enggak cukup ruangannya itu kan jadi agak agak terputus ya itu ceritanya nah alih-alih saya mau membersihkan ruangan datanya eh kehapus pemirsa videonya itu ya itu ya liputan saya yang saya wawancara liputan saya belanja itu udah hilang gara-garanya udahlah saya hapus datanya saking kerajinannya saya clear data sampahnya juga saya buang ya jadi kan enggak bisa kepungut lagi ya mestinya kan kalau misalkan ada apa namanya data-data yang terbuang di tempat sampah biasanya di folder sampah kan ada tuh sehingga bisa kita kembalikan lagi nah ini enggak berhubung kayaknya kerajinan saking pengen ruangannya kosong saya bersihkan sampahnya juga akhirnya data saya hilang semua termasuk seribu lima ratus foto Allah ya gitu lah pemirsa jadi rekaman-rekaman resep yang udah saya buat sebelumnya ada beberapa resep ada tiga atau empat resep itu yang belum sempat saya edit itu hilang udah tepuk jidat berkali-kali saya udah gitu jadinya ceritanya padahal kemarin Tia sudah sempat beli bahan-bahannya karena soto ini itu agak unik pemirsa dia pakai lobak lobak pemirsa terus warnanya itu melekoh ya enggak pakai santan tapi melekoh ya karena dia pakai pakai lembak sapi pakai tetelan kalau misalkan enggak pakai tetelan enggak enak misalnya saya udah pernah coba ya pakai daging tok gitu enggak pakai tetelan itu enggak enak pemirsa jadi tetap harus pakai tetelan harus pakai ada lemak-lemaknya gitu enggak tahu ya agak beda aja nah itu di sebelah kiri pemirsa kemarin itu saya sempat liputan sempat wawancara si pemiliknya nah itu di sebelah kiri pemirsa kemarin saya sempat ini dia baru mulai dagang kan sayang sekali kita enggak bisa lihat ininya baru buka kita coba di depan ya udah buka belum ada satu ada dua ada tiga ada tiga pedagang soto yang sejenis di pasar ini dan semuanya sama kita lihat bagaimana sih sotonya ya ini segar banget pemirsa saya sering masak untuk di rumah ya untuk hari raya untuk saat kumpul-kumpul gitu dibungkus lah satu aja benih ya ada mie ada mie basah ada lobak ada basho tetelan kalau tetelan disebut apa sih daging kelapa atau daging apa enggak enggak maksudnya di bagian apanya kan ada yang tetelan biasa ini yang campur airnya dicampur aja sambalnya aja yang dipisah bening emang bening 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 enggak bagi aja buka lagi biar kebuk iya justru enaknya disitu kalau enggak pakai tetelan enggak enak enggak enak iya bener udah berapa tahun coba mang jualan mang dari jualan seratif perak iya bener uang jajan SDC seratus perak sempat jajan disini iya bener caribu jadi seratif iya berarti udah lebih dari empat puluh tahun ya bener sotonya khas pasar enjo iya enggak ada di tempat lain soalnya sotominya beda direkam nih bu iya direkam iya kan kemarin cing abdel ya kesini ya iya kan deket sini rumahnya iya 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 bener di sebelah sini kan di kanan sini iya iya apal saya yaudah atur atur nohan iya iya oke tuh ke penersi kembali sih nah berhubung bahan-bahannya udah kita beli kemarin ya pemirsa jadi itu bahan-bahannya sayurannya udah dilihat sendiri kan ada lobak kemudian ada daun bawang tomat gitu mereka itu berjualan udah lebih dari 40 tahun pemirsa udah cukup lama jadi sotonya itu memang ngangenin udah legendaris nah saya mau bawa resep ini buat pemirsa semua karena soto ini juga udah saya praktekkan di rumah untuk acara-acara keluarga gitu soto ada dua soto sebetulnya yang mau saya liput ya cuman ini salah satunya yang paling deket dan ada pangsa-pasarnya kalau misalkan pemirsa mau dijual ya kalau pasar tradisional ya begini rame itu sebetulnya gedung gedungnya sebetulnya sebelah kanan nih pemirsa cuma saya lebih suka di luar lebih rame biasa kalau pasar tradisional di Indonesia kayaknya malah lebih rame di luar ya kalau di dalam agak-agak sepi hanya toko-toko perancangan potok yang jual sayur mayur atau jenis-jenis yang lainnya malah seringnya ngelapak di luar ya ada untungnya ada ruginya sebetulnya kita lanjutkan pemirsa ngobrolnya tadi ada ketemu kawan itu pemirsa jadi kenapa saya pengen liputan hari ini khusus untuk resep soto saya ingin menunjukkan soto mie yang ada disini dan kita coba untuk membuat resepnya kita coba itu ya kemarin itu saya sudah beli bahan-bahannya tapi sayangnya videonya terhapus tuh sekarang kita belanja yang lainnya aja untuk apa menu yang lainnya kebetulan adanya di dujung sana bahannya sebetulnya ada ada di tempat lain ya cuman maksudnya saya suka beli basoknya di tempat itu kita beli barang-barangnya tepat itu karena sudah langganan jadi biasanya suka dikasih lebih murah gitu kalau saya beli banyak tapi sekarang sih saya beli coba sedikit aja sih kalau saya begitu pemirsa kalau sudah langganan itu suka gak enak mau ke tempat yang lain suka ah udahlah ke tempat langganan aja gitu sama gak kira-kira pemirsa sama pemirsa jadi biar jauh juga ya udahlah disitu aja karena biasa suka banyak pilihannya saya sambil jalan-jalan aja sih sebetulnya tapi gak apa-apa lah sambil olahraga ya kan jarang-jarang olahraga juga oh ya tadi pemirsa kalau pemirsa lihat itu kan soto mie-nya pakai mie-nya itu pakai jenis mie basah ya pemirsa kalau misalkan agak kesulitan sebetulnya banyak kalau di pasar tradisional banyak suaranya kedaping sama gangdut karena saya kurang ini kamu di basahnya ma'am satu aja udah ini udah 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 ini aja ini berapa bang ini 11 11 11 daging ya oke kasih saya biasa di situ dan ada yang perlu saya beli lagi kenapa dan tokohnya buka orang-orang orang-orang kereta aja diseberangin padahal udah ditutup dibongkar temboknya dibongkar ini ini unik sekali ya di Indonesia ini belum buka pengirsa pokoknya memang bukanya ini agak siang kelihatan dari jauh udah kelihatan gak bukuk jadi yang mau jadi toko yang mau saya tuduh itu sebetulnya toko tradisional banget dia jual gerabah-gerabah kayak gitu jamu-jamuan bakau yang pelanggannya itu orang tua banyakan atau yang udah yang udah udah sepuh kayak gitu ya jadi yang jual juga udah sepuh gitu dia buka biasanya jam sepuluhan ini kita saya berangkat tadi jam jam tujuh pagi mulai jalan gitu kadang-kadang suka dijaga anaknya nah kalau dijaga anaknya itu lebih siang lagi bukannya lebih siang lagi gitu lah kita kita kayaknya udah cukup beli itu aja karena intinya saya cuma ingin menunjukkan orang yang penjual setelnya tapi sayangnya yang satunya belum siap yang satunya lagi namanya itu Sotomi Mangjajak itu juga siang jam sepuluhan juga jam 9 jam 10 dia baru standby nah tadi yang saya kunjungin itu yang udah ready udah siap udah siap buka tapi gak apa-apa pemirsa karena sudah kelihatan kan kurang lebih buah sotonya itu seperti apa nanti kita kita coba beli resepnya beli bahannya kita siapkan bahannya tuh kemarin udah saya beli tuh bahan-bahannya termasuk lobak kalau gak ada lobak mendingan gak usah bikin satu jenis ini ya karena beda banget terus kalau gak punya tetelan juga mendingan gak usah karena beda banget kalau cuman daging aja saya udah pernah jawa pakai daging aja itu beda banget jadi tetep harus pakai lemak ya jalan sebetulnya ada ada satu lagi yang saya beli tadi cuman gak saya liput ya karena pas kebetulan tadi mau nyebrang ketemu temen jadi saya matiin dulu deh lupa saya nyalain lagi saya lupa ngajak pemirsa masuk ke dalam bentar bentar-bentar kita mundur dulu kita lewat parkiran aja kita masuk ke arah pasar gedung pasar ya ini lokal yang di sebelah kiri itu penampungan itu penampungan itu penampungan pedagang pasar karena gak tertampung di dalam ya tapi banyak juga yang gak kebagian akhirnya ngemper di luar itu yang di sebelah panan gedung pasar jayanya kita dari arah belakang kita dari arah belakang di sebelah kiri pedagang-pedagang daging dan ikan di kanan perancangan perancangan atau perancangan sembakoan lah ini gak satu deret ya ada empat deret sebetulnya di kiri kanan saya tiga deret di sebelah kanan saya ada dua deret tiga deret malahan di atas tuh tangga itu toko-toko baju pakaian ATK jahit warung-warung makan udah saya sebetulnya mau mau minum cendol ke ituan ke lewatan lewat sini aja deh lewat sini aja macet kita beli cendol dawat dulu karena jalan kaki itu butuh tenaga yang satu dong bang gak ada bangku ini tau segar segar-segar aset minum dulu ya udah penurusan udah penurusan udah selesai kita jalan pulang itu baru baru buka padahal saya tadinya pengen liput yang itu lagi karena si abangnya udah kenal jadi enak kalau udah kering begitu makan itu pemirsa harga dari satomi yang dijual disitu itu antara 13.000 atau 15.000 tergantung dulu itu waktu lagi harga lagi naik harga cabai lagi naik atau apa gitu sempat 15.000 tuh tapi kemudian normal lagi jadi 13.000 itu nah kalau kita beli satu nangkong harga 13.000 murah kan tapi kalau misalkan kita di keluarga kita pesen lima aja udah merasa harganya kan wah jadi jatuhnya mahal gitu jadi akan lebih hemat akan jauh lebih ekonomis kalau misalkan itu kita bikin sendiri nah resepnya saya kasih karena saya udah trial and error insyaallah alhamdulillah rasanya sama gitu karena udah saya udah saya sering bikin sering saya nanya ini itu gitu kan gitu pemirsa uniknya pemirsa soto ini pakai kerupuk kan pakai kerupuk yang merah warna merah itu jadi cocok banget dah resep ini buat jualan terus apalagi ya saya mau saya infokan selain dari bahan dan harganya bahannya ada tahu ya pemirsa tadi ya yang di kuahnya itu ada lobak ada tomat ada bawang ada tetelan ada tahu oh iya ini nah saya kan akan upload itu dua resep soto nah ini salah satu soto keduanya bening sih eh maksudnya sorry nggak pakai santan gitu nah satu yang ini kalau menurut saya itu enaknya digado jadi nggak pakai nasi gitu loh tapi ada juga sih makan pakai nasi tetap enak tapi kalau saya seleranya enaknya digado nah nanti resep saya satunya lagi itu paling cocok kalau dicampur pakai nasi beneran cocok banget kedua resep itu cocok buat acara-acara keluarga cocok juga buat dijual jadi kalau pemisah nanti terinspirasi menjual resep soto ini silahkan tuh saya seneng nggak tahu entah kapan karena kan channel saya juga sebetulnya masih baru ya cuman saya semangat berbagi lah gitu kan saya pengen pemirsa juga punya manfaat dari menonton channel ini jadi apa yang saya kasih resep yang saya kasih itu nggak pakai rahasia-rajaan ya nggak pakai bahkan saya kasih tips-tipsnya biar benar-benar sama biar benar-benar identik walaupun nanti kalau misalkan selera orang kan nanti penyesuaian ya gitu ini kan pengirsa temenin saya jalan-jalan nih pasar benar-benar nggak capek kayak saya nih saya udah haus tadi saya minum cendol dukang sayur dukang sayur di dekat pasar nah ini salah satu tanda-tanda rejeki tidak akan tertukar kalau kita mau usaha intinya gitu padahal tinggal jalan apa susahnya ke pasar ya taruhlah selisih sedikit kalau dikumpul-kumpul bisa kan satu bulan kan lumayan tapi tetap enggak nah itulah kenapa Allah juga kasih rasa malas rasa malas itu juga berkah pemirsa bagi orang yang tahu memanfaatkan nah itu makanya kok dipikir-pikir teket ya pasarnya ya tinggal jalan tapi tetap enggak maunya kalau kalau perlu nih begitu buka mata ada tukang sayur di depan kebaik kalau bisa begitu kita mau masak menu apa tiba-tiba tukang sayur di depan mata itulah manusia kita berang dulu pemirsa itu itu dat ter Terima kasih. 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 pakai motor karena ambil cepatnya tapi berhubung saya ingin memperlihatkan tukang sato jadi saya jalan kaki yang satu lagi tidak saya samperin karena pasti belum datang yang satu di ujung pasar jadi yang tadi terlihat di kamera cuma dua kita sudah ke rumah kita matikan dulu belanja dari pasar nah ini pemirsa bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat soto tadi ada bar merah bar putih, ada cabai ada tetelan ini yang paling penting kalau tidak ada ini buat soto kalau tidak ada ini tidak usah bikin karena cirihannya ini ada lobaknya ada tomat ada tahu ada mie ini kita pakai mie basah ya pemirsa kita pakai mie basah kemudian ada kol basok basok sih kalau basok selera ya tapi kadang-kadang kalau anak-anak itu suka sama basok jadi ya kita cemplungin aja sama kayak tadi kedagangan-kedagangan tadi juga mereka cemplungin basok karena selera ibu-ibu dan anak-anak itu juga sangat suka sama basok ya kalau bisa bikin sendiri bagus tapi saya pakai yang udah beli aja gitu nah ini tetelan ini tetelan kemarin udah saya beli jadi saya masukin ke freezer ini ada sedikit daging tapi dagingnya sedikit sengaja karena memang kalau daging tok itu gak bakal enak pemirsa jadi harus ada tetelannya ya bahkan kalau perlu tetelan semua gak masalah gitu malah lebih enak lebih lebih apa namanya lebih lebih match gitu rasanya itu lebih otentik dengan yang mereka jual kalau pakai daging semua daging itu udah mereka biasanya pakai tetelan daging di bagian-bagian kepala terus apa lagi ya mie mie ini namanya mie basah ya pemirsa ya kalau agak kesulitan mencari mie jenis kayak gini di pasaran kayaknya masih bisa kalau dipakai kayak mie apa ya mungkin kayak buat mie aceh kayak gitu loh ya gitu pokoknya mie nya jenisnya mie basah jangan mie kering atau mie mie kering kemudian dibasahin kayak bikin basah itu gak enak ya kayaknya gak matching gitu tapi kalau gak ada tapi kalau gak ada mie ini gak masalah pemirsa jadi cukup pakai kol aja gitu pakai kol aja mie nya gak usah gak masalah gitu ya gitu pemirsa jadi kayaknya saya mau bikin resepnya agak ini aja deh di di video yang lain ya soalnya kalau di video ini kan lama tuh karena kan liputan ya vlog bentuknya gitu pemirsa oke ya sampai jumpa lagi kita ketemu lagi ya di resep di resep misoto selanjutnya jangan lupa subscribe like dan share bye 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 Terima kasih.